selamat pagi teman-teman semua berjumpa kembali dengan saya di channel Buda Indri pada pagi ini saya akan menyampaikan kunci jawaban PPKN kelas 12 baktiga buku PR Intan Pariwara tahun 2021-2022 semoga teman-teman pada pagi ini dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah dan keberkahannya amin jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan dan support pada channel Buda Indri dengan cara beri like komen, subscribe dan share video-video channel Buda Indri sehingga channel Buda Indri semakin berkembang dan maju dan saya semakin bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat terima kasih oke teman-teman semua berikut kunci jawaban PPKN kelas 12 baktiga buku PR Intan Pariwara tahun 2021-2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi semangat pagi teman-teman semua sahabat channel Buda Indri semoga pada pagi ini teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan afiat tak kurang suatu apa amin pada pagi ini saya akan memberikan video pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 uji kompetensi 1 bagian A tetapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk selalu memberikan support dan dukungan kepada channel Buda Indri dengan cara berikan like komen subscribe dan share video dari channel Buda Indri sehingga saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat dan channel Buda Indri semakin berkembang terima kasih oke teman-teman berikut pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 uji kompetensi 1 bagian A nomor 1 E meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat luas nomor 2 B perkembangan teknologi mampu memperkuat pelaksanaan nilai demokratis nomor 3 C sosial budaya nomor 4 D tur virtual merupakan salah satu manfaat adanya kemajuan IPTEC nomor 5 C 2 4 dan 5 nomor 6 B meningkatkan devisa negara nomor 7 B meningkatkan pelayanan publik nomor 8 D menguatkan tuntutan terhadap tugas penegak hukum nomor 9 D tanggung jawab nomor 10 E makin mempermudah regenerasi kepemimpinan karena masyarakat dapat mengenal paslong melalui debat pada televisi dan media sosial oke teman-teman demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 uji kompetensi 1 bagian A semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi teman-teman semua berjumpa kembali dengan saya di channel Buddha Indri pada pagi ini saya akan menyampaikan pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 uji kompetensi 1 bagian B semoga teman-teman semua pada pagi ini dalam kondisi yang sehat dan afia tak kurang suatu selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk selalu memberikan support dan dukungan kepada channel Buddha Indri dengan cara memberikan like komen subscribe dan share video dari channel Buddha Indri agar channel Buddha Indri lebih berkembang dan saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat terima kasih oke teman-teman berikut pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 uji kompetensi 1 bagian B pembahasan soal nomor 1 pada berita menjelaskan bahwa kemajuan ITTEC dimanfaatkan untuk tur virtual mengikuti wisata virtual yang ditemani pemandu bisa menjadi cara efektif dalam merancang perjalanan mendatang tingginya jumlah wisatawan setelah pelaksanaan tur virtual mampu meningkatkan devisa negara dan menumbuhkan kecintaan terhadap kebudayaan nasional jawabat soal nomor 2 kemajuan ITTEC dimanfaatkan untuk memudahkan masyarakat dalam berinvestasi kemunculan IPTEC sebagai salah satu portal investasi online terintegrasi dapat mendorong penanaman modal sehingga perputaran keuangan investor menjadi lebih sederhana mudah dan efisien nomor 3 pengaruh positif kemajuan teknologi terhadap aspek ekonomi adalah mendorong para pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi pembelian tiket transportasi melalui aplikasi membuktikan bahwa kehadiran ITTEC mampu memaltas jarak dan waktu nomor 4 keberadaan e-government sistem elektronik dalam pemerintahan yaitu untuk mewujudkan transparansi publik sehingga akan terwujud pemerintahan yang bersih jujur adil dan aspiratif nomor 5 dampak positif kemajuan IPTEC dalam aspek pertahanan dan keamanan yaitu A. menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan kedaulatan dan ketertiba negara B. peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan C. menjaga terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah belah NKRI D. membantu pengawasan dalam menjaga keutuhan NKRI oke teman-teman demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 uji kompetensi 1 bagian B semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi teman-teman semua berjumpa kembali dengan saya di channel bunda indri semoga teman-teman pada pagi ini dalam kondisi yang sehat segar kukar dan dalam lindungan Allah swt amin teman-teman pada pagi ini saya akan membagikan video pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 uji kompetensi 2 bagian A sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk memberikan subnup dan dukungan kepada channel muda indri dengan memberikan like komen subscribe dan share video-video dari channel muda indri sehingga channel muda indri menjadi lebih berkembang dan saya bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat terima kasih baik teman-teman berikut pembahasan soal PPKN kelas 12 baptika uji kompetensi 2 bagian A nomor 1 E Black campaign merupakan salah satu kejahatan yang diakibatkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi nomor 2 D penirungan desain merupakan pelanggaran hak cipta akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi nomor 3 C munculnya perilaku konsumtif nomor 4 D kemajuan IPTEC memudarkan semangat kocong royong dan solidaritas nomor 5 D munculnya kejahatan westernisasi nomor 6 D hubungan sosial dapat terganggu nomor 7 D penggunaan teknologi secara berlebihan akan mengakibatkan dampak negatif nomor 8 A politik nomor 9 C mengakibatkan kemerosotan moral nomor 10 B masuknya produk luar negeri oke teman-teman demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 uji kompetensi 2 bagian A semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi teman-teman semua berjumpa kembali dengan saya di channel muda indri semoga teman-teman pada pagi ini dalam kondisi yang baik-baik saja sehat walafiat selalu dalam beri dengan Allah s.w.t amin teman-teman pada pagi ini saya akan menyampaikan video pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 uji kompetensi 2 bagian pilih sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk selalu memberikan support dan dukungan kepada channel muda indri sehingga channel muda indri semakin berkembang dan saya semakin bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat dengan cara memberikan like komen subscribe dan share video-video dari channel muda indri terima kasih baik teman-teman berikut pembahasan soal PPKN kelas 12 baktikan uji kompetensi 2 bagian B jawaban nomor 1 penyebaran berita hoax atau bohong akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan akan berakibat terhadap disintegrasi bangsa oleh karena itu setiap orang sebaiknya melakukan cross-check kebenaran informasi yang diperoleh sebelum disparluaskan nomor 2 salah satu pengaruh negatif kemajuan e-tech terhadap aspek ekonomi yaitu timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat adanya persaingan bebas pelaku yang kuat akan memanopoli pasar sedangkan yang lemah akan tersisih nomor 3 bahaya kemajuan e-tech terhadap interaksi sosial dalam masyarakat yaitu akan memunculkan sikap individualis yang dapat menghambat pola interaksi sosial karena set individu akan mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama nomor 4 perilaku dina menunjukkan dampak negatif kemajuan e-tech kemudahan menonton film barat diiringi dengan munculnya westernisasi yaitu bergaya hidup keparat-paratan hal ini akan berdampak hilangnya identitas diri yang menjunjung budaya ketimpuan dan lunturnya nasionalisme nomor 5 pengaruh negatif kemajuan teknologi terhadap aspek ekonomi yaitu a. tinggulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas b. sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi makin berkurang kooperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padakar yang semakin ditinggalkan c. pemerintah hanya sebagai regulator pengatur ekonomi yang mekanismenya akan diatur oleh pasar oke teman-teman demikian tadi pembahasan soal PPKT kelas 12 bag 3 uji kompetensi 2 bagian B semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi teman-teman semua semoga teman-teman pada pagi ini dalam kondisi yang sehat dan afiat serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin teman-teman pagi ini saya akan share video pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 uji kompetensi 3 bagian A jangan lupa teman-teman untuk selalu memberikan dokumen dan support kepada channel muda indri agar channel muda indri semakin maju semakin berkembang dan saya semakin bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat caranya berikan like komen subscribe dan share video-video dari channel bunda indri terima kasih oke teman-teman berikut pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 uji kompetensi 3 bagian A nomor 1 D setiap informasi yang diperoleh melalui media sosial harus di crosscheck sebelum disebar luaskan nomor 2 E melakukan kegiatan reboisasi nomor 3 C tidak bergantung impor dari luar negeri nomor 4 A terbuka terhadap inovasi dan perubahan nomor 5 B mengembangkan demokratisasi nomor 6 D 3 dan 4 nomor 7 B daya beli masyarakat meningkat nomor nomor D busiwi menyaring dan mengendalikan setiap informasi yang diperoleh nomor 9 C terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa nomor 10 B mencuri nomor kartu kredit milik orang lain oke teman-teman demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 uji kompetensi 3 bagian A semoga bermanfaat terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi teman-teman semua berusaha kembali dengan saya di channel Buda Indri semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat yang dalam lindungan Allah swt amin teman-teman pada kali ini saya akan membagi video pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 uji kompetensi bagian B jangan lupa teman-teman untuk selalu memberikan dukungan dan support pada channel Buda Indri dengan cara memberikan like komen subscribe dan share video-video dari channel Buda Indri agar channel Buda Indri semakin berkembang dan matu serta saya semakin semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat terima kasih baik teman-teman berikut pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 uji kompetensi bagian B jawaban soal nomor 1 mengenakan pakaian batik merupakan wujud kecintaan terhadap produk dalam negeri apabila seluruh rakyat Indonesia mencintai produk dalam negeri adanya pertimbangan bebas akibat pengajuan IPTEC tidak mengkhawatirkan karena produk lokal tidak akan disisikan oleh produk luar negeri pencintaan terhadap produk dalam negeri dapat meminimalisasi masuknya produk luar negeri akibat perdagangan bebas nomor 2 sikap selektif yang sebaiknya ditunjukkan Sinta yaitu nilai-nilai budaya luar diseleksi sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dengan mengutamakan melestarikan budaya dalam negeri tanpa mengesampingkan nilai-nilai baik dari budaya luar negeri nomor 3 pemanfaatan IPTEC secara tidak bertanggung jawab akan memunculkan banyak masalah dalam kehidupan misalnya sikap individualis lunturnya nasionalisme dan patriotisme budaya westernisasi dan lain-lain nomor 4 sikap selektif bangsa Indonesia terhadap perkembangan kemajuan IPTEC dalam bidang sosial budaya yaitu a. dapat memanfaatkan kegunaan IPTEC b. terbuka terhadap inovasi dan perubahan c. menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi d. berorientasi pada masa depan daripada masa lampau e. menghargai dan menghormati hak asasi manusia f. menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan nomor 5 mengutamakan perkembangan sektor pertanian bertujuan mempertahankan Indonesia sebagai negara agraris perkembangan industri di pedesaan diupayakan agar jumlah tenaga kerja di bidang agraris tidak menipis dampak dari anggapan bahwa kerja di pabrik lebih menguntungkan oke teman-teman demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 uji kompetensi 3 bagian C semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi teman-teman semua berjumpa kembali dengan saya di channel kuda indri semoga teman-teman semua pagi ini dalam kondisi yang sehat bahagia sejahtera dan senantiasa dalam lindungan Allah dan keberkahan Allah amin teman-teman pagi ini saya akan membagikan video pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 dan harian bagian A dan B sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan dan support kepada channel muda indri dengan cara beri like komen subscribe dan share video-video dari channel muda indri sehingga channel muda indri menjadi semakin maju dan berkembang dan saya semakin bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat terima kasih baiklah teman-teman berikut pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 penilaian harian bagian A dan B A soal pilihan ganda nomor 1 C anak-anak muda dapat memanfaatkan media sosial yang dimiliki untuk melakukan usaha tanpa harus memiliki lahan atau toko nomor 2 C kemajuan IPTEC dapat meningkatkan hubungan kerjasama secara bilateral nomor 3 D kemajuan IPTEC dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam berkendara nomor 4 Pembelajaran daring dilaksanakan demi mencedaskan kehidupan bangsa nomor 5 E memudahkan masyarakat mengenai hukum positif di Indonesia 6 inovasi teknologi sensor bawah laut dapat menjaga keutuhan NKRI nomor 7 B 1 3 dan 4 5 8 Samsung online memudahkan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor 9 E memilih produk dalam negeri sebagai upaya menjaga eksistensi produk lokal 10 C, 3 dan 4 11 D, Hedonisme 12 C, banyaknya situs pornografi yang dapat diundung secara bebas 13 E, tergesernya lilai sosial dalam masyarakat 14 E, keutuhan NKRI terancam 15 D, cybercrim 16 D, pola padat karya semakin ditinggalkan 17 C, ekonomi 18 C, membeli barang yang menjadi kebutuhan 19 B, menyeleksi masuknya nilai sosial budaya dari negara lain 20 B, menutup iklan berumatan negatif 20 B, menutup iklan berumatan negatif 20 B, menutup iklan berumatan negatif 5. Kejahatan dunia maya atau cybercrim Teman-teman semua, demikian tadi pembahasan soal bulan harian bagian A dan B, bab 3 PPKN kelas 12 Semoga bermanfaat, terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Buddha Indri Pada pagi ini, semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, tak kurang suatu apa Serta dalam lindungan Allah SWT Amin Teman-teman, pagi ini saya akan share pembahasan soal PPKN kelas 12, bag 3 perlian harian bagian C Jangan lupa teman-teman untuk selalu memberikan dukungan dan support kepada channel Buddha Indri Dengan cara berikan like, komen, subscribe, dan share video-video dari channel Buddha Indri Agar channel Buddha Indri semakin berkembang dan semakin maju Serta saya semakin bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat Terima kasih Oke teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 12, bag 3 penilaian harian bagian C Nomor 1 Paya agar kooperasi dapat berkembang di tengah kemajuan IPTEC yaitu A. Memiliki sumber daya manusia yang andal dan profesional B. Mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk menata organisasi dan strategi bisnis Sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada anggota dengan mengoptimalkan penerapan teknologi digital Nomor 2 Pemanfaatkan IPTEC dalam layanan pendaftaran SIM online yang dimulai oleh Core Lantas Polri Kehadiran layanan SIM online memudahkan masyarakat dalam proses pembuatan SIM Dan meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih efisien Nomor 3 Pengaruh positif kemajuan IPTEC terhadap pola kehidupan sosial masyarakat yaitu A. Kehadiran media sosial memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi B. Menjalin persaudaraan dengan solidaritas sangat tinggi C. Terjalin hubungan harmonis sehingga menciptakan integrasi nasional Nomor 4 Kursi prioritas diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu membawa anak, penyandang disabilitas, dan lansia Tindakan Heri menunjukkan bahwa kemajuan IPTEC telah menimbulkan kemerosotan moral di kalangan generasi muda yang dapat berusak pola interaksi sosial dalam masyarakat Nomor 5 Bentuk perwujudan sikap tanggung jawab dalam mengembangkan IPTEC Antara lain A. Memperhatikan etika pengembangan IPTEC B. Memperhatikan aspek pelestarian lingkungan C. Memperhatikan nilai guna IPTEC D. Meminimalisasi dampak negatif IPTEC E. Memperhatikan nilai budaya dan agama Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 12 B. 3 Pedilaian Harian Bagian C Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel Buda Indri Pada pagi ini saya akan Menyampaikan video pembahasan soal PPKN kelas 12 Pedilan akhir semester 1 Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk memberikan Like, Comment, dan Subscribe kepada channel Buda Indri Agar channel Buda Indri Pilihan ganda Nomor 1 B. Politik Nomor 2 C. Mengikuti kegiatan gotong royong Nomor 3 A. Bila negara Nomor 4 A. Tidak dibiarkan tersusun sendiri secara bebas Nomor 5 C. Ekonomi Nomor 6 D. Tanggung jawab negara Nomor 7 E. Tiga, empat, dan lima Nomor 8 D. Letakkan undang-undang mengenai perlindungan nelayan Nomor 9 B. Satu, dua, dan lima Nomor 10 C. Terlalu mementingkan diri sendiri Nomor 11 B. Kesengajaan Nomor 12 C. Penyalahgunaan kekuasaan Nomor 13 C. Pasal 27 Ayat 2 Nomor 14 C. Ekonomi Nomor 15 C. Penjaga terpenuhinya hak tiap warga negara Nomor 16 E. Kedudukan sama dihadapan hukum Nomor 17 E. Mendapat perlindungan hukum dan mengatuhi hukum Nomor 18 C. Menindak tegas Laku penyebar berita bohong sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Nomor 19 C. Mendaftarkan merdagang kepada Kementerian Perdagangan Nomor 20 D. Kesadaran hukum masyarakat rendah Nomor 21 A. Penekakan hukum di Indonesia masih lemah Nomor 22 A. Tingkat pelanggaran hukum tinggi Nomor 23 C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24 A. Menurunnya angka kolbut Nomor 25 D. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Nomor 26 C. Menciptakan pemerintahan yang bersih Nomor 27 D. Tidak dapat dituntut secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya Nomor 28 D. Tidak dapat keringanan sanksi pelanggaran lalu lintas karena ayahnya seorang pejabat Nomor 29 A. Melaporkan kurun lagi kejadian kepada pihak kepolisian Nomor 29 A.ading pengadilan ke meioagen Nomor 55 A. dengan biaya ringan Nomor 55 A. bagi isian singkat Nomor 66 A. dalam perubahan Nomor 66 A. yakivert Nomor 4 Represif Nomor 5 Kepatuhan atau Ketaatan Bagian C Soal Uraya Nomor 1 Kewajiban asasi harus dilaksanakan oleh setiap orang Tidak terbatas pada status kewarganegaraan yang dimiliki seseorang Contoh, kewajiban menghormati hak hidup seluruh manusia Baik warganegara Indonesia maupun bukan warganegara Nomor 2 Menyingkari kewajiban kena kelelaian berarti seseorang mengabaikan suatu tindakan yang semestinya dilakukan Sehingga mengakibatkan perugian bagi orang lain Perbuatan yang lain terhadap kewajiban dapat melanggar hak orang lain Nomor 3 Kepala daerah sebagai pemekan kekuasaan harus mengkaji kembali peraturan yang telah ditetapkan Pengkajian tersebut ditujuan agar peraturan yang akan ditetapkan dapat memberikan kepastian hukum Bermanfaat bagi masyarakat serta menciptakan keadilan Nomor 4 Aparat penekak hukum bertugas menegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak Membantu aparat penekak hukum dalam menegakkan hukum merupakan kewajiban masyarakat sebagai warganegara Nomor 5 Tindakan pencegahan pencurian yaitu masyarakat bekerja saman menjaga keamanan lingkungan Dengan melakukan ruangan malam dan memasang portal di seluruh akses desa Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal penelan akhir semester 1 PPKM kelas 12 Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh